Sekarang kita akan coba saat PLN mati lampu ya teman-teman Oke pompa hidup secara otomatis Sekarang kita akan coba saat PLN mulai masuk kembali Nah oke teman-teman ya Lampu sudah hidup, air sudah mengalir Dan pompa mati secara otomatis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan membuat ya teman-teman Bagi teman-teman yang memiliki aquarium, ikan hias Wajib memiliki alat ini Atau membuat merakit alat ini Untuk emergensi pompa aquarium Saat terjadi pemadaman listrik Ya teman-teman Emergensi pompa Nah pada saat pemadaman listrik Ikan hias sangat butuh oksigen ya teman-teman Apalagi berjam-jam ya pemadaman listrik dari PLN Nah disini saya akan beritahu solusinya Dengan apa saya membuat Saya disini sudah ada alatnya Nah ini ya teman-teman Ini adalah pompa elektrik Untuk air galon Ya teman-teman Nih pompa elektrik Nanti ini akan saya modifikasi Dan saya fungsikan sebagai pompa emergensi Aquarium kalian Dan sekalian langsung saya praktekan Bagaimana caranya Tetap disini di Ridwan Satria Channel Dan tetap semangat Nah oke teman-teman Sekarang kita langsung mulai aja Untuk eksekusi instalasinya Disini saya akan jelaskan untuk peralatannya ya teman-teman Disini saya sudah punya Pompa elektrik Ini adalah media yang akan kita fungsikan Kita alihkan menjadi pompa emergensi Penyedot dan membuang Oke Lalu Disini saya juga memakai Relay MK2P strip 1 220V ya teman-teman ya MK2P Satu pieces Dan power bank sebagai tenaga Motor Mesin ini ya Nanti Lalu Kabel stacker Untuk koneksi Relay 220 Lalu Kabel USB Untuk koneksi Dari power bank Menuju Pempa Oke Sekarang kita mulai aja Kita akan mulai Pertama Saya akan membuka Casing dari Mesin Mesin Dispenser ini ya Otomatis Sekarang kita buka Oke ya Nah disini Terdapat PCB control Baterai dan motor pompa Nah disini teman-teman Saya akan melepas PCB ini Kenapa Karena kalau saya tetap menggunakan PCB ini Dia bisa running Bisa jalan Tetapi Hanya 1 menit Contoh Ya Ini masih hidup Ini masih hidup Dan dia akan berhenti otomatis Hanya 1 menit Makanya ini akan saya lepas Dan baterai akan saya lepas Next Ini tidak akan saya buang Tapi akan saya simpan Ketika saya membutuhkannya lagi Saya akan pasang kembali Tapi sepertinya Aquarium lebih penting ya Teman-teman Apalagi untuk ikan hias Yang kalau mati lampu Itu sangat bahaya Akan mati ikannya Apalagi berjam-jam ya Oke Saya akan melepasnya Lebih dulu ya teman-teman PCB ini dan baterai Dari motor pompa Nah oke ya teman-teman ya Sudah terlepas Disini terlihat Plus Dan min Oke Berarti Ini plus Ini min Ya Jangan terbalik ya teman-teman ya Oke baterainya Oke baterainya Di lem ya Nah Sekarang Saya akan Menginstall Pada Bagian Relay Ini saya singkirkan dulu Kita ambil Stacker Ya teman-teman Kabel colokan Kita ambil Relaynya Ya teman-teman Kita lepas dulu Lalu Kita cari Nomor 2 Dan nomor 7 Oke Disini nomor 7 ya teman-teman Disini nomor 2 Kita colokin Stacker nya Pada nomor 2 Dan nomor 7 Oke 2 Dan 7 Sudah ya Sekarang kita ambil Kabel USB Ini kita masukkan Menuju ke Nomor 8 Dan nomor 1 Oke Paham ya Merah Merah Hitam Nomor 8 Dan nomor 1 Oke Ini sebagai Input Oke Sekarang Kita akan Ambil output nya Ya Pada nomor 4 Dan 5 NC Oke Ini saya Sudah siapkan kabel Ya Kabel penyambung Kita konekin Pada NC Nah Oke ya teman-teman ya Pasar Pasar netral 220 Dan input DC 5V Dari powerbank Lalu output Nomor 4 dan 5 Menuju ke motor Oke Sekarang kita Konekin Nah disini Ada lubang ya Teman-teman ya Disini ada lubang Bekas tadi PCB Bekas charger Ini saya Masukkan aja Disini Oke Ya Nah Ini kabelnya Lalu Kita Konekin Pada plus Dan min Oke Jadi ya teman-teman ya Plus dan min Oke Oh iya Ini saya pasang dulu Oke ya NC saat ini Sedang berjalan ya Karena tidak saya colokin 220 pada relay Saya coba Motor running ya Terdengar suaranya ya Oke Berarti Sudah dapat Berfungsi Nah ini Saya tutup kembali Terus Ini saya tutup kembali Ya Ini akan saya langsung praktekan Kita pasang selangnya ya Teman-teman Nah terus Kita masukin ke lubang Untuk penyedot Pompa Kita colokin Untuk stackernya Nah Relay Powerbank Sudah ada di tempatnya Kita pasang juga Untuk USB Pada Powerbank Teman-teman ya Kita atur Kameranya dulu nih Teman-teman ya Biar enak Nah sekarang kita coba Untuk relaynya Bekerja atau tidak Ya teman-teman ya Kita coba matikan PLN Oke pompa Emergensi Sudah running Ya teman-teman Saat PLN padam Atau mati lampu Kita Bahasanya Pompa Sudah dapat hidup Lampu Dan bug Kontrol Listrik 220 Off Oke aman ya Teman-teman ya Lalu kita Akan coba Menghidupkan PLN kembali Lampu hidup Air sudah Mengalir Listrik Normal Pompa Emergensi Mati Mantap ya Teman-teman ya Sampai sini Paham ya Jadi sangat mudah Sekali Dan sangat Bermanfaat sekali Untuk Aquarium Ikan hias Bagi saya Ini penting Apalagi Di daerah Yang sering Mati lampu Sangat penting Hewan Kesayangan Kita Atau Ikan Kesayangan Kita Agar Bisa Tetap Hidup Oke Jangan lupa Like Comment And Subscribe Agar Saya Lebih Semangat Untuk Upload Video-video Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu